Surat somasi terbuka bagi nasabah Sopi atau debitur Sopi Payletter S-Pinjam yang tidak bisa bayar atau nunggak pinjaman online-nya Ya, Sopi ada dua ya, ada S-Payletter dan ada S-Pinjam Tapi keduanya sama aja Dan banyak juga yang menginformasikan kepada saya terkait masalah tiba-tiba dikirimi atau melalui WA sebuah PDF PDF-nya berupa surat somasi terbuka yang ditujukan kepada seluruh nasabah gagal bayar atau telat bayar di S-Payletter dan S-Pinjam Nah, kalau ngomong-ngomong soal somasi, harusnya kan jelas ya tujuannya kepada siapa Tujuannya mungkin kepada Bapak A, Bapak B, atau Ibu A, Ibu B Kalau kepada seluruh, nah ini kan agak aneh Berarti, untuk pun bukan somasi yang legal atau somasi resmi Sekarang orang sedikit-dikit bikin surat katanya somasi Somasi itu sebenarnya apa sih? Bisa jadikan surat peringatan, surat teguran Ya, peringatan keras Tapi, tidak perlu juga dibikin semuanya menjadi somasi Apalagi, menyangkut langsung ke semua orang atau banyak orang sekaligus Ini penting untuk teman-teman ketahui ya Bahwa ketika kalian mendapatkan surat seperti itu Bukan atau enggak 100% itu asli somasi Bisa jadi itu cuma sebuah surat buatan, bikinan Yang mana teman-teman semua harus paham betul Bahwa, kalaupun memang itu somasi asli Kalaupun itu surat somasi yang asli Teman-teman enggak perlu takut ya Teman-teman enggak perlu kepikiran akan masuk ke jalur hukum, akan dipenjara Enggak, enggak ada urusannya Jadi, buat yang galbe di Sopi, ketika menerima email surat somasi terbuka untuk seluruh nasabah Sopi ini Enggak perlu takut dan enggak perlu khawatir Jika memang kalian belum ada uangnya Yaudah, stop aja dulu bayarnya Enggak usah dibayar dulu Daripada kalian memaksakan harus hutang atau minjol ke pinjol yang lain Lebih baik teman-teman ngumpulin uangnya ditabung aja Kalau memang ada uang lebih, ditabung aja Jangan dibayarkan dulu jika memang enggak ada uangnya Kenapa? Karena itu akan memperburuk keadaan ketika kalian gagal bayar Belum ada uang, kalian mengajukan pinjaman ke orang lain Nah, ini akan jadi masalah baru nih Bukan hanya kalian akan bermasalah di pinjol Bisa jadi kalian akan bermasalah ke orang lain yang kalian pinjami tersebut Parahnya lagi, kalau kalian mengajukan pinjaman di pinjol yang lain juga Nah ya, berurusan dengan satu pinjol aja Teman-teman akan pusing Apalagi teman-teman berurusan dengan banyak pinjol sekaligus Terkait masalah gagal bayar Dan karena hanya takut dengan somasi terbuka Ya, somasi terbuka itu agak aneh ya Jujur aja saya baru denger juga Emang ada ya somasi terbuka? Kok tujuannya kepada seluruh orang? Ya, ini kan agak aneh Seluruh orang yang nunggak bayar, yang telat gagal bayar Meskipun di halaman bawahnya disebutkan Nama kalian, data kalian, hutang kalian berapa, harus lunas per tanggal berapa, dan lain sebagainya Dan ini juga diembel-embeli atau dikasih unsur yang bikin orang takut Itu diembel-embeli, dikasih unsur seperti ini teman-teman Nanti surat somasi ini akan dibikinkan khusus kepada kalian Dan akan dikirimkan kepada atasan dan pimpinan tempat kalian tinggal Dalam hal ini adalah bos kalian di mana tempat kalian bekerja Atau ketua RT dan ketua RW Nah, ini kan enggak masuk akal teman-teman Masa iya somasi yang bersifat private, yang bersifat tuntutan Eh, dikasihnya dikirimkan atau dititipin ke RT RW Enggak masuk akal sama sekali Emang RT RW-nya yang mau disomasi? Enggak juga kan? Nah, yang dimau somasi adalah kalian yang gagal bayar Tapi enggak mungkin mereka tiba-tiba mengirimkan ke RT RW Tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan kalian rasa panik Rasa takut Agar kalian tidak mau kalau hal ini diketahui RT RW Dan jadi bahan perbincangan dan bikin malu kalian Ya, itu enggak bakal dilakukan Hanya gertakan-gertakan saja Dan pada kenyataannya Sampai realitanya nih Enggak ada orang-orang yang sampai dimelaporkan ke RT RW-nya Kecuali DC-nya ribut-ribut bikin onar Baru tuh RT RW turun tangan dan jadinya ketahuan Tapi sejauh ini Mulai banyaknya CCTV Mulai banyaknya orang yang sudah cerdas DC pun juga pada takut-takut untuk berbuat yang tidak-tidak Insya Allah semuanya ini bakal aman-aman saja Ya, kalian tinggal kuatkan mental Hadapi DC Kalian hadapi dengan sopan juga Jangan keras-keras juga Kalau misalnya DC itu sopan Ya, kalian sambut dengan sopan juga Kalian ceritakan kondisi yang sebenarnya Insya Allah DC-nya pun juga akan mengerti Ya, DC itu mungkin terlihat galak di WA Terlihat galak saat telpon Tapi ketika datang itu beda banget Kadang ada yang sopan, ada yang baik Ternyata banyak juga kok DC yang menghubungi kalian Sama yang datang itu orang yang berbeda teman-teman Oke, semoga ini bisa menjadikan kalian gambaran Dan tidak takut lagi terhadap Somasi terbuka yang katanya dikirimkan oleh DC Dari SP Later dan SP Jam Untuk soal kebenarnya Kita tahu ya Katanya Katanya yang ngirim surat-surat seperti ini Itu pengiriminya emailnya adalah Gmail Kan nggak masuk akal Sekelas Shopee perusahaan besar Harusnya emailnya kan At Shopee gitu ya Atau at PT apa Nah, ini kan At Gmail Nah, ini nggak masuk akal banget teman-teman Oke, terima kasih Semoga ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb